Ya pemirsa ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Arni Wita Mahasiswa Prodi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Berhasil meraih kelar doktor dengan judul disertasi analisis pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Inovasi Hijau Melalui mediasi kinerja keuangan terhadap keperlanjutan perusahaan Sabtu 7 Januari 2023 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Melaksanakan ujian promosi Doktor Ekonomi Yang meluluskan Arni Wita memperoleh nilai A dengan IPK 3,9 Mengangkat judul disertasi analisis pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Inovasi Hijau melalui mediasi kinerja keuangan terhadap keberlanjutan perusahaan Dalam studi kasus pada perusahaan manufaktur di Bursa Epek Indonesia Dalam ujian promosi Doktor Ekonomi FEB Unja ini Selaku Ketua Sidang yang juga dekat FEB Unja Doktor Jodaiti SEMSI Sekretaris yang merupakan Ketua Program Studi Doktor Ekonomi Profesor Doktor Yohanes SEMSI Penguji eksternal Profesor Doktor Sri Widya Astuti SEMMMSI Promotor Profesor Doktor Haji Amri Amir SEMS CO Promotor Doktor Dr. Andus Sahmarti Yaakub MBE Penguji Doktor Haji Tona Aurora Lubis SEMM Dan Doktor Asep Mahmudin SEMSI Profesor Sri Widya Astuti selaku penguji eksternal mengatakan Disertasi Propenda ini merupakan pembaharuan Artinya saat ini masalah lingkungan penting sekali untuk dibahas Apalagi terkait dengan masyarakat Sangat menarik digali dari sisi ilmu keuangan Di antara lainnya peranan perusahaan dalam mengeluarkan CSR sebatas serumenial saja Disertasi Propenda ini adalah disertasi yang penuh kebaruannya Artinya saat ini masalah lingkungan penting sekali Bisa dibahas digali di dalam Apalagi ini terkait dengan keberlangsungan masyarakat ya ke depannya Nah beliau ini menggali dari sisi ilmu keuangan ya Prof Nah kemudian di antaranya adalah bagaimana peranan dari perusahaan Di dalam mengeluarkan CSR yang selama ini hanya sebatas seremonial saja Artinya harus mempelih bahwa kebermanfaatan dari CSR perusahaan itu juga Menggali bagaimana kebutuhan masyarakat dan jangan lupa masalah lingkungan Selaku promotor Prof. Amri Amir menambahkan Propenda mencoba mengkaji CRS tersebut dikaitkan dengan inovasi Sebab kalau diperhatikan CRS dilaksanakan begitu saja tidak ada artinya Namun jika dikaitkan dengan green innovation maka perusahaan akan berkelanjutan dengan baik Nah ini dia mencoba untuk mengkaji CSR itu dikaitkan dengan inovasi Inovasi tersebut adalah green innovation Sebab kalau dikaitkan CSR itu dilaksanakan begitu saja tidak ada artinya Tapi kalau dikaitkan dengan green innovation Yang pertama inovasi ini itu memadukan CSR itu dengan green innovation Maka ekonomi akan menjadi ekonomi green economy Perusahaan juga akan berkelanjutan dengan baik Arnewita selaku Provenda berharap inovasi ini lebih menjadi nilai indeks bagi CSR Sehingga dapat menjalankan CSR dengan baik Tentunya dengan melihat lingkungan dampak dari industri tersebut Kita diharapkan inovasi ini juga dapat lebih menjadi indeks penilaian dari CSR Yang kedepannya juga dapat menjadi kaedah baru pada penilaian CSR Sehingga dapat menjalankan CSR dengan baik Tentunya dengan melihat lingkungannya ya Untuk lingkungan yang lebih baik lagi ke depan dari proses industri Bazil Iqbal Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!